21-12, 21-19, margin of their victory. Coach Naga Api, itulah julukan yang disematkan para pecinta bulu tangkis kepada Harry Irman Pierngadi atau Harry Ipe. Harry dikenal karena kepiawayannya memoles pemain ganda putra hingga menjadi pasangan kelas dunia. Sebut saja Chandrawijaya Tony Gunawan, Prai Pedali Mas Olimpiade Sydney 2000, Chandrawijaya Sigit Budiarto, juara All England 2003, lalu Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, prai gelar juara dunia sebanyak 3 kali, Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gedeon yang merajai Super Series dan memucaki peringkat dunia selama 5 tahun. Dan kini, ada Fajar Alfian Rian Ardianto yang tampil gemilang di sepanjang tahun 2022. Harry terkenal sebagai pelatih ekspresif baik saat latihan maupun ketika anak buahnya bertanding. Ia mendapatkan pujian dari pemain dan pelatih luar Indonesia dan bahkan sempat ditawari gaji fantastis untuk pindah dari Platnas Cipayung ke negara lain. Selama 23 tahun melatih, Harry telah menghasilkan banyak gelar. Namun, ada juga pasang surut yang tidak mudah bersama anak buahnya. Bagaimanakah perjalanan karir dan harapan Harry untuk bulu tangkis Indonesia? Semuanya akan dikumpas tuntas di Up Close kali ini. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat kembali berjumpa tentunya di acara Up Close. Dan saya yakin banget, tamu saya kali ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh netizen. Wuh, se-Indonesia loh, pasti. Karena kemarin sempat ada beberapa berita menarik. Dan beliau ini adalah pelatih ganda putra Indonesia. Kalau ngomongin ganda putra, prestasinya tidak pernah habis ya. Siapa dulu dong pelatihnya. Sudah hadir bersama saya, Harry Ipe. Kok, Harry? Halo, kabar baik. Salam olahraga, kok. Amin. Aduh, senang banget ada kok Harry Ipe di sini bersama saya. Kok, jadi kalau hitungan melatih, sudah berapa tahun sih, kok? Kalau mulai karir saya sebagai pelatih sih, tahun 88 nih, sudah jadi pelatih. 89 lah, 89 bulan Mei. Oke, berarti 2022 berarti 33 tahun. Luar biasa. Gimana kok rasanya jadi pelatih selama 33 tahun? Ya, nikmatin aja kita jalanin kan. Ini memang salah satu dibilang panggilan atau hobi juga. Jadi, saya rasa enjoy-enjoy aja ya. Nggak ada rasa beban, nggak ada rasa apa. Cuman inilah pilihan saya, hidup saya udah separoh dari hidup saya udah jadi pelatih. Jadi saya nikmatin, nikmatin banget. Iya, kok banyak orang justru beban, apalagi pelatih sektor yang penuh tekanan, harus juara. Gimana kok ngadepinya ya? Kok hari boleh bilang santai, tapi pasti ada juga ya kok? Maksudnya, rasa gimana lah kok? Awal-awal ya tetep lah. Kalau awal-awal dulu, pertama ngelatih di pelatas terutama ya. Itu kan bebannya banyak. Tapi dari waktu pertama, terus naik utama, awal-awal ada sih. Tapi masa-masa itu kan saya udah lewatin. Udah lewatin, sudah standar atau levelnya saya sudah, sekarang sih udah bener-bener nikmatin. Saya sih punya pemikiran gini, kalau kita ngelatih itu kan, pemain itu kan, yang namanya pemain kan pasti setiap pertandingan gak ada yang mau kalah. Mereka pasti mati-matian mau menang. Jadi kita sport, apapun hasilnya kita harus bisa, apa namanya, terima. Tapi yang jauh lebih penting evaluasi setelah berhasil, apalagi kalau gak berhasil. Jadi yang penting lebih realistis ya kalau kita bagai pelatih. Tapi bagian tersulitnya apa kok menjadi seorang pelatih itu? Terutama pelatih nasional ganda putra Indonesia. Ya kalau targetnya gak berhasil, gak berhasil, kalah. Pastikan namanya penggemar bulu tangkis Indonesia itu tuntutannya tinggi. Runner-up itu gagal, harus juara. Runner apa itu gagal, gak berhasil itu targetnya harus juara. Jadi itulah yang kalau dibilang berat itu, kalau targetnya kita gagal, kita gak masuk. Target yang diberikan sama PBSI, sama Kemenpora, kira-kira seperti itu. Bayangin ya pemirsa target itu juara, kalau gak juara, ganda putra ini dianggap belum berhasil. Padahal juara suman satu di seluruh dunia gitu ya kok. Tapi ini beban atau tanggung jawab ya kok yang memang harus diambil. Oke kok, ini kalau ngomongin peta 2022, 6 ganda putranya kok Heri ini ada di ranking atas semua ya. Berarti 20 besar dunia kok, 3 senior, 3 junior. Ini memang sesuai prediksi atau kok Heri ngeliatnya gimana sih kok? Ya lalu beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu lah. Memang saya jujur gak perkirain, secepat ini mereka, terutama 3 pasang ini mulai dari Leo Daniel Bagaswikri sama Pram Yere ya. Nah mungkin juga ketulung waktu kemarin itu ada pandemi. Kan setahun lebih kita gak dapat tandingan. Jadi latihan, 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 terus nah mungkin disitulah apa namanya pemain-pemain 3 pasang yang muda ini ketarik sama yang senior. Nah itu. Itu mungkin yang saya evaluasi, saya perhatiin, oh waktu selama 1 tahun itu kan gak dapat pertandingan. Kita latihan, terus setiap hari latihan gabung, muter semua. Nah 3 pasang pemain muda ini secara otomatis ketarik. Iya ya, bener juga ya kok. Itu yang evaluasi, sayang saya lihat apa namanya grafik yang terutama pemain-pemain muda 3 pasang ini naiknya cukup-cukup signifikan selama pandemi itu. Ada sisi untungnya juga sih menurut saya. Bener juga ya kok Eri, maksudnya tuh cepat mereka nyusul ternyata bener pandemi itu membuat mereka latihnya bareng sama senior. Seberapa penting sih kok maksudnya mereka ini berlatih dengan para senior yang ada kok. Kalau menurut saya sangat penting ya, jadi salah satu kunci kebersihan pemain muda itu biar bagaimana tuh ada di atasnya ada senior yang narik. Kalau kita ambil contoh ada satu kelompok ya, pemainnya yang sekelas semua segitu, umumnya bukan papan atas. Ya berkembangnya akan maju sih maju tapi lama. Karena gak punya standar gitu ya kok untuk dikejar ya kok. Kalau di Gandaputra kemarin kan ranking 1, 2 sama 5, 5 besar lah ada di kita. Jadi standar mainnya mereka sama yang pemain dunia yang di luar lain itu kan hampir sama. Jadi ketika pemain junior 3 pasang ini ngikut jadi levelnya tiap hari main terus keangkat, ketarik. Itu pentingnya ada pemain beberapa pemain senior yang bisa narik pemain-pemain mudanya. Dan ini terjawab ketika setahun tidak ada pertandingan kemudian hasilnya mereka nyusulnya cepat banget gitu ya kok. Jadi ada buktinya juga di sana ya kok. Tapi banyak pertanyaan dari netizen bahwa apakah memang Gandaputra ini pemainnya tuh kok punya teknik pukulan yang beda dari negara lainnya. Di samping memang prestasi kok kita bicara latihan ya kok. Apa bener apa gak sih kok? Tetap setiap negara itu saya jawab sih betul. Karena setiap negara itu punya style karakter pemainan masing-masing. Jadi kalau di Indonesia itu boleh dibilang memang kita kaya sama teknik permainan ya. Nah iya dengan teknik permainan. Macem-macem variasi pukulan kita banyak. Itu bener ya kok? Itu betul kita harus akuin ya. Jadi kalau di negara lain itu beda. Stylenya beda lagi. Beda setiap kalau Korea yang hampir sama Korea, Cina, Jepang itu hampir sama sebenarnya. Indonesia itu tersendiri. Nah itu dia kok. Terus Eropa beda lagi. Tapi tersendirinya kita itu yang menonjol gitu ya kok? Iya jadi memang ada beberapa kali sih saya mungkin netizen pernah baca atau pernah dengar lihat gitu. Waktu top-topnya Leongde itu kan waktu itu Asana Mahendra. Waktu itu kita masih kalah itu masih sering kalah. Tapi dengan evaluasi dengan belajar itu kita bisa ngatasin. Ketika ada wartawan mana yang tanya ya Leongde itu negara pemain mana sih yang paling susah dihadapin? Dia sebut Indonesia. Jadi kalau lawan Indonesia itu mereka harus, utaknya harus memikir. Cari cara ya kok? Cari cara. Karena cara bermain kita tidak hanya mengandalkan power aja. Power, speed. Kita gak selalu mengandalkan itu. Kita mengandalkan teknik permainan, suasana, situasi lapangan. Karena main di dunia bulu tangkis, di kejuaraan dunia di mana-mana. Kejuaraan open di Inggris, di Jepang, di Cina, Indonesia. Karakter lapangannya gak sama. Jadi karakter lapangan tidak sama itu penting, sebegitu pentingnya kok? Penting sekali. Kalau main di Indonesia open kita udah merem. Anginnya sebelah sini, sebelah sini kita tiap tahun mainnya di Ostora. Udah hafal? Udah hafal. Kalau kita main di All England gedungnya itu. Kita udah tahu main di Jepang. Kecuali pindah-pindah, itu kita yang suka bingung. Kita harus adaptasi lagi, suasana lapangannya. Sekaligus maksudnya tetepin nih, mau mainnya. Pola apa? Ah, pola apa? Pola apa. Aduh, memang ya kalau ngomong sama pelatih top nih, udah beda. Udah beda levelnya sedetail itu. Baik Pak Birsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Selamat menikmati.